Wakil Ketua Umum Partai Nasdem Ahmad Ali menghadiri Jakarta Zikir bersama Habib Kiai dan Alim Ulama Digor Pondok Bambu, Jakarta Timur. Kegiatan ini sebagai bentuk refleksi akhir tahun sekaligus memaknai malam tahun baru dengan mentradisikan kegiatan yang lebih positif dan mempererat tali silaturahmi. Jakarta Zikir dihadiri sejumlah pemuka agama yang dikumpulkan Habib Usman. Dalam sambutannya, para pemuka agama menghimbau kepada masyarakat untuk menjaga nilai-nilai keagamaan dan demokrasi secara utuh. Wakil Ketua Umum Partai Nasdem Ahmad Ali juga menyampaikan agenda ini sebagai bentuk doa bersama agar Indonesia dapat menyelenggarakan pemilu tanpa adanya pelanggaran. Ini adalah tahun politik. Makanya juga dalam tablik ini kita selalu mendoakan insyaallah dalam masyarakat politik ini dengan segala dinamikanya kita berharap masyarakat tetap dalam tenangan, dalam koridor hukum. Jika tidak terjadi pelanggaran-pelanggaran yang bisa mengancam keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Dalam forum Desak Anies di Banyuwangi, Jawa Timur, Anies Baswedan mengatakan ia dan Muhammad Iskandar memilih untuk datang dan diskusi agar masyarakat mendapatkan informasi terkait visi dan misi pasangan Amin secara utuh. Indonesia lima tahun ke depan. Dan lima tahun ke depan itu tidak bisa diubah sampai tahun 2029. Keputusannya dibuatnya enam jam. Apa yang harus diputuskan? Bapak Ibu, hari ini kita berdiskusi soal masalah-masalah. Pertanyaannya, apakah masalah ini mau diteruskan? Kalau tidak mau diteruskan berarti perlunya apa? Perubahan. Kalau perubahan maka ada tiga pasang calon. Tiga pasang nih. Dan tiga pasang ini. Bapak Ibu, saya minta membandingkan. Kami memilih untuk datang dan diskusi supaya Ibu dan Bapak punya informasi. Ini loh, kalau pasangan Anies Muhaimin, ini yang mau dikerjakan. Ini prinsipnya. Ini cara berpikirnya. Ini cara membuat keputusannya. Ini langkah yang dikerjakannya. Apa yang sudah dikerjakannya. Kami pilih membuka diri. Kami tidak mau mengirimkan kepada Bapak Ibu sekedar hiburan-hiburan saja. Supaya nanti Bapak Ibu memilih berdasarkan hiburan. Tidak. Saya ingin Bapak Ibu memilih karena Bapak Ibu tahu apa yang Bapak Ibu akan dapatkan. Betul kan? Nah, nanti Bapak Ibu menilai dari tiga ini, mana yang paling banyak samanya. 100% sama tidak mungkin. Pak Umar punya aspirasi tadi. Bagaimana soal perizinan begini-begini. Pak Wawan tadi punya aspirasi. Tidak mungkin Pak Wawan sama saya sama 100%. Kemudian Pak Umar sama. Tidak mungkin. Tapi mereka bisa membandingkan mana yang paling banyak samanya. Paling banyak samanya, pilih itu. Berikan kesempatan untuk kita memilih. Nah, saya tidak mau Bapak Ibu sekedar mengirimkan Bapak Ibu hal-hal yang sifatnya hiburan. Dan seakan-akan itu adalah solusi. Bukan. Kita lagi butuhnya adalah kebijakan. Kebijakan baru. Bunya merubah. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Jelajah cara baru mendapatkan Bapak Ibu hal-hal yang sifatnya.